Perjalanan utang pemerintah Republik Indonesia. Kalau kita lihat ini adalah gambaran seorang traveler mencoba masuk ke dalam hutan. Memang analoginya hampir sama seperti itu. Kita sedang membawa beban berupa backpack isinya surat-surat hutang. Kita masuk seperti apa nanti pengalaman kita masuk ke dalam hutan ini. Kalau kita aman, kita selamat akan jadi pengalaman yang mendewasakan kita. Tetapi di sini ada banyak bahaya potensi kita bisa terjatuh dan sebagainya. Seperti apa sebenarnya perjalanan utang pemerintah kita? Kita akan coba bandingkan dari 2014 hingga sekarang di 2018. Dari paparan APBN kita, kinerja dan fakta yang sudah dirilis di Januari 2019. Posisi utang pemerintah kita, utang luar negeri. Ini adalah utang luar negeri milik pemerintah. Ada di Rp4.418,3 triliun. Ini naik kalau kita bandingkan dari 2017 sebelumnya. Yang di Rp3.938 triliun. Kenaikannya ada di Rp420. Kenaikannya ini Rp29,98 persen kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Tahun sebelumnya maksud kami di 2017. Ini pemerintah selalu memberikan penjelasan bahwa hutang yang digunakan akan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Dan hutangnya pun juga hutang dalam hal yang produktif. Bukan hutang yang hanya akan habis untuk spending konsumsi dan sebagainya. Peningkatannya ini cukup lumayan kalau kita lihat dan bandingkan ke tahun sebelumnya di sana. Ini adalah perjalanan 2014 hingga 2018 untuk jumlah hutang pemerintah kita. Naiknya Rp1.809 triliun hingga 2018. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Surya Brata, CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih telah menonton!